DPRD DKI telah menandatangani hak angket. Mereka sepakat menggunakan hak penyelidikan terhadap Gubernur Basuki Cahaya Purnama Ahok. Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik menyatakan hak angket diadakan tidak untuk memaksudkan Ahok. Namun jika ini terjadi, ia menganggapnya sebagai bonus. Yang namanya angket itu penyelidikan, nanti tergantung hasilnya. Kan dalam ketentuan itu hasilnya, bila ditemukan ada unsur pidana, dilaporkan kepada yang berwajib. Ya, bila kemudian menurut kita harus dikeluarkan hak menyatakan pendapat, keperluarkan itu di ujung itu loh. Hak angket yang kini digunakan anggota DPRD memang bisa berujuk pada diberhentikannya Ahok. Saya menduga proses ini tentu beririsan dengan kepentingan parpol juga yang kemudian ada di DPRD sekarang. Jadi, ya sangat mungkin ada godaan juga untuk memakzulkan. Ada godaan ya, karena gini, harusnya ini, harusnya hak angket itu adalah untuk menginvestigasi penyelidikan, ada atau tidaknya pelanggaran. Jangan kemudian top of mind dari para politisi ini memakzulkan, toh impeachment. Parlemen memiliki hak untuk melakukan penyelidikan jika mereka menduga kebijakan gubernur bertentangan dengan undang-undang. Penyelidikan yang disebut hak angket kini tengah digulirkan DPRD DKI. Pemicunya, Ahok dianggap melakukan pelanggaran serius karena menyerahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI ke Kemendagri tanpa persetujuan DPRD. Sebelumnya, Ahok menuding, Oknum DPRD mengubah data siluman sebesar Rp12,1 triliun dalam draft RAPBD 2015. Pemotongan sejumlah anggaran oleh DPRD dialihkan untuk membeli perangkat Uninterruptible Power Supply atau UPS untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat, serta pengadaan sejumlah barang untuk fasilitas audio dan pembinaan sekolah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan melaporkan untuk NET.